Aji Santoso kritik permainan Arsenio Valport Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso tetap bangga dengan permainan anak asunya meskipun tumbang menghadapi Bayangkara FC di lanjutan BRI Liga 1 2021. Kekalahan yang memutus rekod tidak terkalahkan selama 14 pertandingan menurut Aji Santoso memang mengecewakan, tetapi ia tetap puas dengan pencapaian anak asunya. Lebih lanjut, ia juga mengkritik permainan Arsenio Valport yang kurang tepat dalam menempatkan posisi di pertandingan ini. Kekalahan dari Bayangkara FC sekaligus menutup asa Persebaya Surabaya untuk naik ke puncak klasemen BRI Liga 1 2021. Persebaya Surabaya harus mengakui keunggulan Bayangkara FC dalam lanjutan BRI Liga 1 2021, Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022, berlaga di Stadion Igusti Ngurah Raiden Pasar Bali, Persebaya Surabaya tumbang 1-2 dari Bayangkara FC. Gol Persebaya Surabaya dicetak oleh Taisei Marukawa di menit ke-45. Sedangkan gol dari Bayangkara FC dicetak oleh Melvin Placce di menit ke-64 dan Ezehil Nduasel di menit ke-84. Dengan hasil ini Persebaya Surabaya gagal naik ke puncak klasemen. Sedangkan Bayangkara FC menggeser Persib Bandung dan Arema FC dan naik ke puncak klasemen. Menanggapi hal itu, Aji Santoso tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Pertandingan yang sangat seru, meski kami unggul lebih dulu dan akhirnya kalah, tetapi pertandingan ini seimbang. Banyak peluang yang mestinya menjadi gol, tetapi gagal, secara keseluruhan permainan memuaskan. Ini pertandingan ke-14 setelah tidak terkalahkan, cukup disayangkan, tetapi ini memuaskan, karena hanya kami dan Arema FC yang tidak terkalahkan di 12 laga. Lanjut Aji Santoso. Mengomentari baniknya peluang yang tercipta, Aji Santoso menyinggung penampilan Arsenio Falport yang gagal memaksimalkan peluang. Menurut Aji Santoso, ada dua peluang emas melalui umpan dari Bruno Moreira dan Ricky Kambuaya. Namun, karena penempatan posisi yang kurang baik, membuat peluang tersebut gagal menjadi gol. Ini menjadi masalah kami dalam menelesaikan peluang, Arsenio Falport juga kurang baik dalam penempatan posisi, mestinya dua peluang menjadi gol umpan dari Ricky Kambuaya dan Bruno Moreira. Tetapi saya tidak ingin menyalahkan pemain yang bermain baik, bahkan menang di lima pertandingan, ujar Aji Santoso. Meskipun kalah, Aji Santoso tetap optimis menatap laga ke depan, dan terus berkompetisi untuk masuk perebutan juara BRI Liga 1 2021. Kita mencapai satu pencapaian cukup bagus, kami masih berada di empat besar dengan jarak yang cukup dekat dengan masih 14 laga ke depannya, tutup mantan pelatih Persela Lamongan ini.